Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait meninggalnya salah seorang pasukan terbaik Republik Indonesia dari TNI prajurit TNI angkatan darat yang meninggal ini dikeroyok adalah salah satu pasukan dari persatuan elit Hai dalam hal ini polisi sudah berhasil menangkap salah satu pelaku pengkroyokan yang mengakibatkan meninggalnya saudara kita sahabat kita Pratusah di umur 23 tahun di kawasan penjaringan Jakarta Utara saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya dalam kasus tersebut menurut polisi satu orang pelaku pengorokan tersebut saat ini tengah diperiksa lebih lanjut oleh polisi Hai sejauh ini berdasarkan keterangan saksi pelaku yang dicidik itu ikut cekcok dan menganiaya korban bersama kelompoknya saat mencari seseorang di kawasan waduk fluid Jakarta Utara pada minggu 16 Januari 2002 sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat Hai diketahui Pratusah di merupakan seorang anggota Raider Kostrad dengan brevet Cakra Hai untuk mendapatkan brevet tersebut seorang prajurit harus mempunyai kemampuan dan kualifikasi khusus dan berhasil lulus dari latihan estandarisasi Kostrad seorang prajurit Kostrad memiliki kemahiran dan kemampuan dalam gerakan perorangan dalam bernabigasi darat bela diri dan menembak dengan nilai 80 serta fisik yang prima saat ini saudara kita Pratusah di adalah salah seorang anggota Batalion Infantri Raider 303 setia sampai mati yang bermarkas di Cikajang Kabupaten Garut Jawa Barat bersama dengan itu saudaranya dari unit 321 Raider Majalengka dan unit 323 Raider yang berada di bawah kondali Komando Brigade Infantri 13 Galuh divisi Infantri 1 Kostrad Nah ini kawan mendengar berita ini saya sangat sedih cukup memperhatinkan karena bagaimanapun saya dan seluruh purnawirawan TNI Angkatan Darat yang pernah besar di jajaran pasukan Cakra dan Raider jiwa kursa kami tidak pernah luntur kawan Apa yang mereka rasakan prajurit cakra Raider yang masih aktif Apa yang mereka rasakan kami juga ikut merasakan karena latihanlah dan doktrin yang membuat kami selalu memiliki jiwa kesatria sangat memprihatinkan masih ada oknum-oknum dari rakyat Indonesia yang berbuat seperti ini kepada tentaranya kepada TNI nya perlu saudaraku ketahui pasukan Raider prajurit Raider Cakra bukan dia tidak bukan dia tidak memelawan bukan dia takut bukan prajurit-prajurit Raider Cakra ini adalah salah satu satuan elit yang dilatih khusus di luar batas kemampuan manusia biasa mereka dilatih dengan motor cepat senyap tepat mereka dilatih di laut di pantai di hutan di gunung di rawak bahkan di udara dengan satu tekat dengan satu tujuan untuk melindungi tumpah darah Indonesia mereka dibekali berbagai macam keahlian dan mereka juga tidak lupa melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama yang muslim tetap melaksanakan sholat dimanapun kondisinya baik di hutan baik di kota baik di home base baik di daerah perang seorang umat muslim tetap melaksanakan kewajibannya yang non muslim pun tetap melaksanakan kewajibannya untuk beribadah ada yang bertanya kepada saya Pak MPS itu kan pasukan Raider Cakra Kostrat kan bisa saja dia lawan empat orang itu kenapa enggak disikat kenapa enggak dia bising kenapa malah meninggal baik di sini saya berusaha sedikit menjauh kawan saya sebagai pelatih turbaik Raider Angkatan Darat tahun 2003 saya pernah memimpin pasukan Cakra baik di daerah damai maupun daerah operasi ingat kawan-kawan Cakra ini para jurid Cakra Raider mereka di doktrin keras untuk melawan bangsa asing yang ingin menjajah negara kita mereka di doktrin keras untuk merumpuhkan pemberontak-pemberontak di negeri ini namun juga mereka di doktrin keras untuk melindungi dan mencintai rakyat Indonesia maka dalam situasi itu karena sudah ter doktrin di dalam jiwanya untuk tidak menyakiti hati rakyat sudah ter doktrin di dalam dirinya untuk mengalah di hadapan rakyatnya sudah di doktrin untuk tidak melawan rakyatnya sendiri itu sudah ter doktrin dan hanya loyal kepada pimpinan maka saudara kita almarhum ini tidak melawan karena doktrin tadi sudah melekat dalam jiwanya bahwa yang dihadapi adalah rakyat Indonesia maka dia tidak melawan dia tidak melawan saudara karena kalau melawan rakyatnya itu keluar dari sumpahnya biar saudara kurang Indonesia tahu bukan berarti dia itu tidak mau melawan bukan karena sudah ter doktrin untuk lunak untuk persuasi kepada rakyat Indonesia untuk cinta rakyat maka dia tidak melawan namun demikian saudara ku tolonglah wahai saudara kurang Indonesia ya cintailah TNI mu jika ada oknum-oknum TNI yang segeranya melanggar aturan laporkan ke komandannya laporkan kesatuannya ya berbagai daerah operasi sudah dijalanin di prajurit Cakra mengharumkan nama bangsa berhasil di setiap di medan peperangan baik dalam negeri maupun luar negeri dari masa ke masa demi kedolatan du muli melindungi rakyat Indonesia du muli melindungi tumpah darah Indonesia maka saya sangat sedih jika masih ada rakyat Indonesia yang berbuat seperti ini kepada tentaranya sekali lagi kawan bukan prajurit Cakra prajurit Raider bukan takut bukan tapi karena di dalam jiwanya itu sudah melekat untuk cinta kepada rakyat maka tidak ada sidikipun di dalam hatinya itu niat untuk melawan rakyatnya tapi tolong jangan disalahgunakan ini wahai saudara kurang Indonesia semoga ini segera bisa disetuntas oleh para polri prajurit Cakra Raider itu dilatih dengan semua yang cepat senyap tepat bergerak di dalam air dalam rawa menuju sasaran bergerak kesasaran tanpa diketahui mengeksekusi sasaran tanpa ketahuan dilatih baik siang mampu malam sekali lagi mereka adalah prajurit-prajurit terlatih tapi mereka terduktrin untuk lunak dan persuasi serta cinta kepada rakyatnya makanya dia tidak melawan kalau dia melawan selesai selesai kalau melawan tapi itu lagi ku sudah terduktrin dalam jawanya untuk tidak melawan karena itu sudah doktrin ya ini sudah doktrin nah kecuali ada oknum-oknum tentara yang sekiranya itu melanggar sebuah aturan menyakiti hati rakyat dan sebagainya lapor kangko kemandannya lapor kangko satuannya pasti dihukum jadi tolonglah saudaraku rakyat Indonesia jangan dan kepada rekan-rekan TNI yang masih aktif khususnya prajurit Reder prajurit Cakra kami sahabatmu yang sudah di luar barisan tetap menjaga silaturahmi tetap menjaga jiwa kursa atas nama bangsa dan negara kami sekarang kegiatan kami adalah sudah seperti rakyat biasa namun jiwa dan ilmu militer tidak bisa hilang kami mendoakan kalian semua wai saudara-saudaraku tentara nasional Indonesia masih aktif kami semua mendoakan agar saudara-saudaraku semua rekan-rekan semua selalu diberi perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang ma'esah senantiasa diberi keselamatan senantiasa berhasil dalam mengembang misi-misi negara diberi kesihatan selalu dan kesuksesan dalam setiap kegiatan kami mendoakan kalian semua semoga ini tidak terjadi lagi dan yang melakukan pengorokan ini bisa segera tertangkap dan diberikan hukuman yang setimpal dan yang perlu dipahami prajurit reader adalah prajurit cakra dan prajurit cakra ini dengan latihan yang begitu keras ini adalah salah satu prajurit mahal prajurit yang mahal apalagi di Kosterat hampir seluruh persenjataan ada di Kosterat Kosterat adalah satu-satunya satuan terbesar yang terlengkap saya ulangi cakra adalah pasukan Kosterat satu-satunya di Indonesia yang memiliki personil terbanyak alipsista terbanyak dan siap digerakkan dalam waktu yang sangat singkat dengan dalam hubungan pasukan besar itu Kosterat terbesar pasukannya kemudian Marinir kemudian Paskas ini adalah satuan besar satuan strategis jumlahnya sangat besar ya senjata-senjata canggih ada semua disitu maka ini prajurit cakra adalah salah satu prajurit yang mahal latihannya juga memerlukan latihan yang keras jadi tolong sekali lagi para sahabat kura Indonesia jangan lagi terjadi hal-hal yang seperti ini karena kalau pasukan terlatih ini melanggar sumpahnya ya melanggar sumpahnya dan melakukan hal-hal yang aneh ini sangat berbahaya kawan dan itu sudah dibuktikan oleh salah satu satuan pasukan khusus elit kita di Kopassus yaitu kasus cibongan kasus cibongan jadikan itu sebuah sebuah pelajaran kawan peristiwa cibongan dimana prajurit elit satuan elit akhirnya melanggar sumpahnya untuk membela kawannya untuk membela nama baik satuannya walaupun harus dipecat tapi sasaran dilumpuhkan total jangan jangan ini terulang lagi kawan mudah-mudahan tidak terulang lagi yang begitu-begitu kawan karena apa saya sendiri itu berpikir yang saya khawatirkan kalau ada prajurit elit prajurit khusus prajurit terlatih melanggar sumpahnya demi membela harga dirinya harga diri satuannya maka ini sangat berbahaya seperti yang terjadi di peristiwa cibongan Jogja semoga itu tidak terjadi karena saya yakin prajurit cakra adalah prajurit yang taat kepada perintah pimpinan bergerak atas perintah pimpinan saya punya keyakinan itu dan biarkan permasalahan ini saya rekanku rekan kita sahabat kita aparat polri biar segera dituntaskan terima kasih terima kasih kami ucapkan ikut berbola sungkawa inna lillahi wa inna illa reju'um semoga almarhum diterima segala abal kebaikannya dan diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggal semoga diberi ketabahan amin terima kasih sahabat kura indonesia bravo TNI cakra 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 trader merdeka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih